Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membagikan sebuah berita breaking news Pada hari ini Jumat 14 Januari 2021 Namun selalu melanjut Jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membawa konten unik Dan juga menarik untuk anda semuanya Polda Metro Jaya mengungkapkan Bahwa sosok FF yang ditangkap atas dugaan Kasus penyalahgunaan narkoba Merupakan seorang komedian yang bernama Pico Parisa Hal ini disampaikan langsung oleh Wadiris narkoba Polda Metro Jaya AKBP Doni Alexander Hingga saat ini menurut Doni Komedian tersebut masih diperiksa secara intensif Oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya Sebelumnya Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya Kompes Mukti Juharsa Membenarkan informasi penangkapan Artis Bernesia FF Dan mengungkap Identitasnya yang merupakan seorang komedian Kendati demikian Mukti belum dapat menjelaskan Lebih terperinci identitas Komedian laki-laki yang ditangkap Penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya tersebut Diberitakan sebelumnya Polda Metro Jaya Kembali menangkap Figur publik yang diduga Terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Enda Sulpan mengungkapkan Penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya Menangkap artis berinisial FF Akan tetapi Sulpan enggak menjelaskan Secara terperinci Identitas FF Maupun lokasi Dan waktu penangkapannya Sulpan hanya mengatakan Bahwa FF merupakan seorang artis Dan informasi lebih lanjut Soal penangkapan figur publik tersebut Akan disampaikan pada hari ini Pukul 16.00 Waktu Nusa Barat Di Mapolda Metro Jaya Akan tetapi Dari beberapa pemberitaan online Diketahui bahwa sosok FF ini Diduga adalah Piko Parisa Pria kelahiran tahun 1994 ini Mengikuti ajang kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Suci Bersama kakaknya Rizky Ananda Putra Atau lebih dikenal sebagai Rizko Pada tahun 2015 Piko Parisa pernah mengkonsumsi narkotika Yaitu tembako gorila dan tembako hanuman Akan tetapi Pada akhirnya Piko Parisa tidak diproses hukum Karena belum ada undang-undang Yang mengatur tentang penggunaan narkotika jenis tersebut Piko sendiri pernah mengaku dapat keluar dari lingkaran narkoba pada tahun 2017 Pengalamannya menggunakan narkoba tersebut Dibagikan oleh Piko melalui akun Youtube pribadinya Dan ketika menjadi bintang tamu di beberapa acara podcast Itulah berita informasi seputar penangkapan artis FF yang diduga Piko Parisa yang menjadi berita breaking news untuk hari ini Semoga kasus ini menjadi pembelajaran untuk para publik figur dan kita bersama Untuk senantiasa menjauhi barang terlarang tersebut Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya